Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di youtube channel aku Biba Hebi, apa kabarnya kalian guys? Aku harap semoga kalian sehat-sehat selalu Semakin bahagia Tambah bahagia hidup penuh dengan Keberlimpahan rezeki Yang berlimpah-limpah harta uang Semua cita-cita kalian dan harapan kalian Terkabukan oleh Allah Sebenarnya Jadi langsung aja tambah panjang lebar Aku mau bikin review lagi Masih produk Lokal dan masih tentang Per skincare-an Tapi sebelum aku lanjut Aku mau ingetin kalian, buat kalian yang belum subscribe Youtube channel Biba Habits Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu Terus aktifin lonceng notifikasinya Jadi biar setiap kali aku update video Upload terbaru Langsung bakal dapet notifikasinya Nah Ini aku gak pake Mic ya, jadi kalo misalnya suaranya Agak mendem atau kecil Harap maklum Dan aku langsung aja, aku mau bikin review Aku mau bikin review Tapi ini Ya guys Ini udah Dua bulanan aku pake ini Udah tinggal dikit ya Tapi baru sekarang sempet bikin reviewnya Ini adalah Herboris Face Scrub Juice for Skin Yang Apple and Broccoli Extract With Natural Walnut Scrub Jadi Scrub Dia ada scrubnya gitu Ternyata dari Kacang Walnut Walnut tuh kacang Apa ya Bahasa ini ya Bahasa Indonesia Kacang Kenari Kacang kenari ya Kalo gak salah Aku belinya Murah Tapi aku udah lupa harganya Kayaknya sih sekitar 15 ribuan Sampai 20 ribuan ya Pokoknya dia gak mahal Ya Isinya itu Isi bersihnya ada 60 gram Tinggal sampe 100 gram Terus Aku bacain dulu Herboris Juice for Skin Face Scrub Dengan Apple and Broccoli Extracts merupakan Scrub wajah yang diperkaya Dengan Natural Walnut Scrub Mengangkat sel kulit mati Pada wajah Dan memberikan rasa lembab Serta halus pada kulit Setelah pemakaian Dapat membantu mencerahkan Menyejukkan Dan menjaga elastisitas kulit wajah Untuk hasil yang maksimal Gunakan rutin 2 kali seminggu Cara pakainya Oleskan merata pada wajah dan leher Dalam kondisi kering Pijat dengan lembut Lalu bilas hingga bersih Nah jadi kebetulan Hari Minggu Aku belum mandi Belum ngapa-ngapain sama sekali Belum cuci muka juga Cuma siap gigi doang Jadi pas banget Oh ya Ini biasanya 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 aku Pakainya tuh weekend Kalau ininya emang Disarannya pakenya 2 kali seminggu Karena eksfoliasi Atau scrubbing Itu kan salah satu Bagian dari eksfoliasi Buat kulit Kita kan ya Angkat sel kulit mati Itu Disarannya Cuma 2 kali seminggu ya Aku gak boleh Setiap hari Karena kalau Scrubbing Setiap hari Bisa bikin Jaringan epidermis kulit kita Jadi tipis Dan bisa Kalau yang sensitif Aku akan langsung iritasi Kulitnya Nah ini langsung aja sih Aku aku kasihin Berapa Ke muka Aku juga Pakai pencahayaannya Alami aja Gak pake Ring light Jadi biar hasilnya tuh Bener-bener bisa Kalian liat Jelas Perbedaannya Jadi dia Pas udah di-scroll Digitalus kan Disitu langsung dibilas Tidak perlu dihitung-hitung lagi Jadi disini Aku mau langsung jelas I'll be right back guys Udah aku jelas Sepat Pake air keran biasa Terus udah aku keringin Pake anduk Kering Jadi langsung aku jelas aja Dan Belum aku Cuci lagi Pake facial wash Jadi ini bener-bener Hasilnya ini Mungkin kalau di kamera Gak terlalu jelas banget Cuma Yang aku rasain tuh Kalau aku habis pake ini Si Herboris Face scrubnya Yang apple and broccoli Itu kayak Apa ya Muka tuh Kayak langsung seger Jadi beneran Kayak kericat gitu kan Dia doang kayak Masih rasa lembab Serta halus Pada kulit Bener banget Jadi tuh muka tuh kayak Langsung lembab Halus Terus kayak Berasa ini aja Sapo Kayak Penyel gitu Terus yang Aku sukanya juga Jadi setiap kali Kalau aku habis pake Face scrubnya Herboris Ini Aku memang sukanya Seringnya sih Apa Pagi sebelum Ngantor Tapi biasanya sering Pagi Jadi aku perhatiin Kalau misalnya Pas pagi sebelum Ngantor itu Nanti kan abis pake ini Cuci muka Terus kita langsung Pake Skincare Pagi ya Itu Berasa Kayak Jadi lebih Apa ya Makin maksimal Kerja skincare Yang kita pake Serumnya Terus Sunscreennya juga Sunblocknya Jadi muka aku kan Makin tambah umur Masalahnya tuh Jadi makin Gampang Jadi makin tambah Kering gitu ya Masalahan Muka aku sekarang Jadi Gampang Kering banget gitu Tapi kalau abis pake Si Herboris Face Club ini Ngebantu banget Kayak Nge-recharge Kulit aku Jadi lebih Lembab Dan lebih Moist Jadi itu Kalau abis Makanya kalau setiap Abis pake ini Langsung pake Skincare Pagi hari itu Bener-bener Muka tuh Kayak jadi Apa ya Itu kayak Maksimal gitu Kerja skincare paginya Jadi beneran Jadi Ngebus Ngebus kulit Lebih Lembab Dan moist sih Yang berasa banget Terus Walaupun Ini kan padahal Cuma dibelas Pake air pelan aja Gak pake Gak dicuci lagi Pake facial wash Itu Beneran Kelihatan sih Kayak langsung Lebih cerah aja gitu Makanya Apalagi Kalau Biasanya sih Aku sukanya Abis pake ini Bilasnya langsung Biasanya pake facial wash Karena Aku lanjut Pake skincare Pagi Atau malam Kalau malam sih jarang Aku lebih suka pakenya pagi Ini Itu sih Makanya aku sih Sangat recommended banget Ya Ini Apalagi Buat kita yang Udah kepala tiga Itu Sework itu juga Dengan berbagai macam Permasalahan kulit Yang pastinya Makin nambah umur Makin kompleks ya Permasalahan Kulit wajah kita Macem-macem gitu Jadi Ini Rate-nya tuh Lima kali ya Bintang lima lah Istilahnya Kalau menurut aku Jadi Kalau misalnya Kalian Apa Bingung Mau nyari scrub Yang Bahannya alami Tapi harganya murah Produk lokal Udah ada Bepom Ya Aku Ini banget Apain Apa Ininya Rekomendasiin banget Hair Boris Use for Skin Tapi nanti Nanti ada beberapa macam Farian ya Tapi aku belum nyobain Ntar kalau udah habis Aku mau nyobain juga yang lain Ntar aku mau bikin juga reviewnya Insyaallah Dan itu aja sih Terus kalau misalnya kalian ada Rekomen yang lain Produk lain yang mungkin Bisa untuk aku cobain Dan aku review Terus kalian pengen tau Boleh komen aja di komen box di bawah Terus kalau mau ada kalian tanya juga Yang Skincare lain Boleh juga komen Komen aja deh Di komen box di bawah Terus itu aja sekian Dari aku Kali ini See you on my next vlog Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe-nya ya Terus follow akun Instagram aku Di Ndiba Inginya 3x Ayah 5x Dan Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Live video aku Dan share Ke semua platform Social media yang kalian punya See you on my next vlog Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye